Seorang wanita di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta menjadi korban begal saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun setelah diungkap oleh polisi, ternyata pelaku adalah suami korban sendiri. Motifnya, lantaran pelaku merasa cemburu dengan korban, yang kerap berkomunikasi dengan pria lain lewat ponsel. Dikutup oleh Tribun Yogyakarta, Rabu 26 Agustus. Hal ini dibenarkan oleh Kaposek Karangmojo, Kompol Sunario, saat dihubungi. Sunario mengatakan periswa tersebut terjadi pada Kamis 20 Agustus lalu. Kala itu, korban menisyal CML, 40 tahun, yang tengah dalam perjalanan dengan mengendali sepeda motor, dipepet oleh seorang pria yang wajahnya ditutupi masker. Pria tersebut kemudian menendang korban hingga jatuh dari sepeda motor. Tak hanya itu, CML juga mendapat pukulan di kepala sebanyak dua kali. Pelaku kemudian merampas tas korban yang berisi barang berharga. CML lalu melaporkan kejadian yang menimpannya ke Kaposek Karangmojo. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban dan sejumlah saksi. Tak berapa lama, pelaku dibekuk oleh pihak kepolisian. Saat dipertemukan dengan pelaku, CML merasa kaget. Pasalnya, pelakunya adalah suaminya sendiri, yakni NG, 51 tahun. Dalam keterangannya, NG mengaku cemburu dengan istrinya, lantaran kerap berkomunikasi dengan pria lain lewat aplikasi di ponsel. Atas perbuatannya, NG harus mendekam di sel tahanan Maposek Karangmojo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!